Saya akan mencontohkan cara untuk melihat penugasan, mengupload penugasan, dan masuk ke kelas virtual. Pertama-tama kita ketikan alamat aplikasi manual www.aplikasi.imanuel.sch.id Baik, setelah itu masuk ke menu, masuk ke login siswa, setelah itu ketikan user dan passwordnya. Setelah masuk, silakan klik menu yang ada di sebelah tulisan sekolah Emanuel, disini. Ini, kita lihat dulu jadwal kelas. Nah, Anda bisa melihat jadwal kelas Anda disini. Setelah lihat jadwal kelas, kita masuk ke penugasan dulu atau jurnal. Penugasan atau jurnal, melihat tugas atau jurnal hari ini apa. Untuk, oke, misal yang ini, saya melihat bahasa Indonesia ya, tanggal 20 Juli. Untuk melihat penugasannya, silakan klik ikon garis 3, yang paling kanan sendiri. Baik, bisa dibaca. Jika di penugasan untuk jurnal, diinstruksikan untuk masuk ke kelas virtual, kita bisa langsung masuk ke kelas virtual. Caranya, klik menu lagi. Masuk ke menu kelas virtual. Nah, kita tinggal pilih tanggal di penugasan itu tanggal berapa. Ini misal tanggal 20. Misalkan kita mau lihat minggu sebelumnya juga bisa geser tanda kurang atau lebih yang di atas itu. Seperti ini. Nah, ini bisa berganti-ganti. Contoh di sini, tanggal 20, saya melihat bahasa Indonesia di kelas virtual. Nah, di sini ada beberapa deskripsi yang ada. Ada kelas, subjek, tanggal, pelajarannya apa, topik, tujuan, metode. Ya, seperti itu. Jika ingin melihat, misalkan ada Youtubenya ya, atau link Youtube, bisa di ikon tulisan Youtube itu, di kanan pojok atas. Nah, kita bisa melihat di sini. Kalau sudah, misal kita harus meng-upload tugas. Masuk lagi ke menu penugasan, atau jurnal. Kita pilih mata pelajarannya. Kita klik ikon upload, yang tadi ada di sebelah ikon view ya. Yang ada tandanya panah ke atas. Nah, silakan ketikan pesannya. Contoh. Nah, jika ada dokumen yang harus di upload, memang dokumen ini tidak bisa lebih dari 4 MB. Jadi, kalau memang ada video atau file yang lebih daripada itu, mungkin akan diinstruisikan guru untuk dikirim ke platform lain. Contoh di sini, saya mau menambahkan, misalkan, file foto mungkin. Nah, contoh ini, PDF ya. Saya simpan. Jika ada yang bermasalah dengan meng-upload di Google Chrome, di aplikasi di Android, bisa menggunakan browser bawaan. Contoh ini, HP Samsung. Saya pakai internetnya Samsung. Oke, saya log out dulu. Oke, nah, kita masukkan lagi. Misal, ada yang tidak berhasil begitu ya. Tidak berhasil untuk meng-upload lewat Google Chrome. Padahal file-nya kurang dari 4 MB, misal. Bisa pakai browser bawaan dari HP-nya. Contoh di penugasan. Saya mau upload. Di pump, misalnya. Pilih dokumennya. Pilih dokumennya. Pilih dokumennya. Oke. Kita upload. Tunggu sampai beberapa menit. Sampai ada yang terikot berhasil. Untuk mengecek apakah uploadan saya berhasil, klik lagi icon itu. Kalau sudah ada judul di bawah itu, berarti sudah terupload. Nah, kenapa kok tulisannya masih belum dikerjakan? Berarti guru yang bersangkutan belum mereview. Nanti kalau guru sudah mereview, maka tulisan belum dikerjakan akan berubah menjadi sudah dikerjakan, dan akan berubah warna menjadi hijau. Baik itu tutorialnya. Terima kasih. Terima kasih.